Intro Hai, jumpa lagi dengan saya Sika Goswara Di video kali ini seperti biasa saya akan menanggapi request daripada subscriber yaitu dengan Bapak Bisma Yang dimana sudah mempunyai ukuran tangga 10x15 meter Tentunya dengan kebutuhan ruang, tiga kamar tidur, ruang-kamar ruang keluarga, dapur, toilet, garasi mobil dan motor Seperti biasa, tahapannya membuat skematik desain menjelaskan mengenai penasaran tentang ruang dan pasar arsitekturnya Ditambah lagi dengan tiga dimensi animasi arsitektur interiornya Dan terima kasih juga yang telah subscribe dan memberikan jempolnya untuk channel ini Dan bagi orang yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik subscribe-nya dan like-nya Agar kami bisa lebih bersemangat lagi untuk membangun channel ini dengan lebih baik lagi tentunya Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya Dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Berikutnya kita bisa menjelaskan untuk mengenai penataan tata ruang Bagian depan dan tengah ini saya manfaatkan untuk ruang tamu, ruang keluarga Dan ini adalah backdrop tv dan ruang makan Tidak lupa juga untuk pintu geser kaca yang menghadap ke taman belakang Selanjutnya ini ada tangga di bagian depan sini Dan garasi mobil Musola Untuk posisi dapur ya Dapur Toilet Ruang tidur utamanya Ruang tidur utamanya Kita bisa lihat untuk secara perspektif ruang keseluruhannya Seperti ini kira-kira Gambarannya ya Selanjutnya kita membahas Lantai satu atau lantai atas Kita mulai dari tangga Menuju ke selasar Di sampingnya saya gunakan untuk void Agar bisa melihat ke lantai bawah atau lantai dasar Disini saya posisikan untuk ruang tidur anak satu dan dua Dimana tengahnya saya berikan untuk ruang toilet Dan ini adalah ruang gudang Dan saya lupa beri jendela untuk bagian sini Sorry Pintu menuju akses yang ruang service ya Ruang jumur ruang cuci Seperti itu kira-kira Dan ini adalah voidnya Dan tidak lupa juga Kita bahas mengenai fasad arsitekturnya Perspektif fasadnya Carport Disini ada untuk kanopi Yang digantung pakai kabel sling ya Dan ini adalah balkon Ini untuk tangga Carport Eh sorry Dan taman Tidak lupa juga diberikan opi Agar tidak tampias Dan ini Dindingnya saya tekukkan ya Supaya lebih bervariasi aja sih Secara Bentuknya Kita putar menuju Samping kanan Tampak samping kanan Kita bisa lihat Untuk tampak samping kanannya Nah seperti ini Selanjutnya kita bahas Mengenai tampak belakangnya Kita ke tampak belakang Disini saya gunakan untuk Skylight juga Terus saya beri Bawah itu untuk Landscape Belakang Taman belakang Void tidak lupa juga Dan ini adalah ruang jemur Disini adalah dak beton Bisa untuk penempatan toren Air Kita menuju ke tampak samping kiri Seperti ini gambarannya Selanjutnya untuk Pasat Arsitekturnya Perspektifnya Itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Dan selanjutnya Kita bisa melihat Untuk 3 dimensi animasinya Selamat menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mohon maaf ada kesalahan Library orangnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati